Film ini mengisahkan tentang kehidupan di Korea Selatan yang masih melekat dengan budaya patriakinya Dimana laki-laki bisa melakukan apa yang diinginkan dan perempuan harus menjadi ibu rumah tangga dan mengasuh anak Contohnya seperti kehidupan Kim Ji-yong yang harus mengasuh anaknya dan menuruti mertuanya hingga ia harus mendapatkan konseling dari psikiater Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya Film ini diawali dengan seorang perempuan yang mengurusi pakaian sambil mendengarkan berita di saluran TV Kemudian ia beranjak merapihkan mainan anak yang berserakan dan memasukkannya ke dalam sebuah box Setelah selesai dengan semua kegiatannya, ia menatap ke arah luar jendela, menatap peneman dengan sore, lalu memejamkan matanya sejenak Kemudian ia menghembuskan nafasnya perlahan sebelum dirinya dipanggil oleh sang anak Jung Dae-yong seorang lelaki yang kini sedang duduk di hadapan seorang psikiater dan mengatakan tentang istrinya yang berbicara seperti orang lain Atau singkatannya adalah, istrinya seperti kerasukan Ia menunjukkan sebuah video kepada psikiater yang duduk di hadapannya Ketika makan malam, Dae-yong berbicara pada istrinya tentang liburan tahun lalu Ia menyarankan pada istrinya untuk pergi liburan atau hanya istirahat di rumah tanpa pergi ke rumah orang tua Karena ia merasa lelah dan malas menghadapi kemacetan Namun, Ciyong, istrinya ini, tetap menyuruh untuk pergi ke rumah orang tua mereka Karena itu sudah menjadi aturan sejak awal Dan terlambat jika akan mengubah peraturan itu Karena dulu saat dirinya sedang hamil pun harus pergi ke sana Jika kali ini mereka tidak pergi, maka yang disalahkan adalah dirinya Bukan putra berharga kesayangan mereka Di rumah mertuanya, Ciyong membantu ibu mertuanya memasak Dan Ciyong harus memasak dengan cepat Karena ibu mertuanya itu akan memasak banyak Karena ini adalah liburan tahun baru Dan keluarga anak pertamanya juga akan datang ke rumah Saat fajar tiba, Ciyong terbangun karena mendengar suara dari dapur Rupanya ibu mertuanya yang sedang berkutat di dapur memasak untuk sarapan Ketika melihat Ciyong datang, ibu Ciyong langsung menyodorkan Ciyong dengan sayuran-sayuran yang harus dimasaknya Daeyong telah membereskan semua barang bawaan mereka dan bersiap untuk pulang Rencananya mereka akan pulang setelah Ciyong selesai mengupas apel Namun, kakak perempuan Daeyong datang dan langsung menyerbu Ahyong anak pertama mereka Ciyong disuruh oleh mertuanya untuk menyajikan makanan kepada kakak iparnya Kemudian menyuruhnya istirahat Tapi Ciyong hanya diam saja Ia melepaskan apron masakannya Dan tiba-tiba berkata pada ibu mertuanya Jika kau menyuruh Ciyong beristirahat Maka biarkan dia pergi Dia seharusnya sudah pergi sebelum putrimu tiba Bukannya harus melayani putrimu Semua orang yang mendengar itu terkejut Daeyong langsung membawa istri dan anaknya keluar Dan langsung pulang tanpa berpamitan Ciyong tiba-tiba bersikap aneh Ia berbicara seperti orang lain dan bukan sebagai dirinya Saat perjalanan Daeyong menawarkan istrinya untuk pulang saja dan beristirahat Namun Ciyong tetap ingin pergi ke rumah orang tuanya Karena ibunya sudah pasti menunggu Ciyong yang sedang tidur di kamar tidurnya terbangun Ia melihat kepeta yang tertempel di dinding kamarnya Teringat masa lalu tentang dirinya dan sang kakak perempuan saat kecil dulu Ciyong kecil ingin pergi ke Amerika sedangkan sang kakak ingin pergi ke Swiss dan Denmark Kakaknya bilang disana tidak banyak orang Korea Ciyong tidak paham dengan perkataan kakaknya dan meminta penjelasan lebih lanjut Namun kakaknya tidak mau menjelaskannya Keesokan harinya ketika sang suami akan berangkat kerja Ia disuruh oleh Daeyong untuk pergi menemui pesikiater Ciyong pun menuruti saran suaminya Ketika pergi untuk menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak Ciyong melihat seorang perempuan muda yang baru saja diterima kerja Ia menjadi teringat saat dirinya bekerja dulu Ia pernah tak dipilih ketua Kim menjadi bagian tim perencanaan karena dirinya perempuan Ia mengira ketua Kim tak menyukainya dan mengira hasil kerjanya buruk Namun ketua Kim menjelaskan Jika perusahaan membutuhkan tim jangka panjang selama 5 tahun Akan sulit bagi wanita untuk bekerja karena harus menikah Ketika Ciyong akan kembali ke rumah setelah menitipkan anaknya Ia diajak orang tua lain untuk makan bersama Mereka bercerita bagaimana kehidupan mereka dulu sebelum menikah Dan saling bertanya di mana mereka berkuliah dulu Di perjalanan menuju rumah Ciyong tak sengaja melihat informasi lowongan kerja paruh waktu di sebuah toko roti Sang pemilik toko yang melihat Ciyong pun menawarkan lowongannya kepada Ciyong Ciyong menerima brosur lowongan tersebut dan pergi ke toko roti itu Kemudian ia mendapat telepon dari teman rekan kerjanya dulu Yang akan berkunjung ke rumah Temannya itu bercerita tentang suasana perusahaan tempatnya bekerja dulu Ia bercerita jika ketua Kim, perempuan kuat, dan tangguh Mengundurkan diri dari perusahaan itu dan membangun perusahaannya sendiri Di sisi lain, Ciyong sedang melakukan browsing di kantornya Ia mengetikan kata seperti kerasukan dan depresi postpartum Ia menemukan dalam sebuah artikel jika berolahraga dapat membantu Kemudian dia diajak oleh rekan kerjanya untuk keluar menikmati waktu istirahat Ciyong membicarakan tentang wanita yang berbicara seperti orang lain alias kesurupan pada rekan kerjanya itu Namun rekan kerjanya malah mengatakan jika wanita itu harusnya diasingkan Ciyong jengkel dengan rekannya dan menyiramnya dengan kopi yang ia minum lalu kembali masuk Ketika di rumah, Dae Hyung memperhatikan istrinya yang melipat baju Lalu mengajak anak istrinya untuk berolahraga di pusat kebugaran Namun sang istri menolak karena tidak memiliki waktu untuk itu Dae Hyung membicarakan tentang dirinya yang akan bekerja paruh waktu di toko rati ujung jalan Namun Dae Hyung merasa kesal Secara tidak langsung, ia membantah Ciyong yang ingin bekerja Karena mengasuh Ahyong saja pasti sudah sulit Ia berkata pada istrinya Aku tidak suka saat kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan Pada tengah malam, Dae Hyung yang tertidur di sofa terbangun Karena mendengar suara kaleng dari dapur Ia melihat istrinya yang duduk dengan sekaleng alkohol di tangannya Dae Hyung pun hendak mengambilnya Namun cengkeraman Ji Yong pada kaleng itu sangat kuat Lalu Ciyong mulai berkata Pasti sulit bagi Ciyong untuk akhir-akhir ini Dia terlihat nyaman, tapi ia sebenarnya khawatir Kau harus lebih sering berkata terima kasih dan mengucapkan kau sudah bekerja keras Mendengar istrinya yang berbicara seperti orang lain Dae Hyung menjadi sedih dan mengatakan Jangan pada istrinya sambil berusaha memeluknya Namun istrinya menepis tangannya dan berkata Kau pikir aku masih Cha Seungyeon Usia 20 tahun yang masih menyukaimu Dae Hyung menundukkan wajahnya Menangis mendengar istrinya berbicara sebagai orang lain Dae Hyung juga menceritakan ini pada pesikiater tentang kejadian itu Dan mengatakan jika Cha Seungyeon adalah teman kuliahnya dulu Dan teman satu klub mendaki Ji Yong yang meninggal saat melahirkan Ji Yong dulu sangat sedih saat ia meninggal Pagi hari telah tiba Dae Hyung sudah bersiap akan berangkat bekerja Ji Yong bertanya pada suaminya Apakah semalam dia minum? Karena ia menemukan kaleng di dekat kepalanya Dae Hyung menjawab dengan yakin Jika istrinya itu tidak minum Dan menyuruhnya untuk pergi ke pesikiater nanti Ji Yong awalnya tidak mau menuruti karena tidak mengerti masuk suaminya itu Namun ia menyetujui setelah suaminya memaksa Agar ia datang ke pesikiater Suaminya bilang Jika ia mengalami kehilangan semangat Dan mulai lupa beberapa hal Maka dari itu ia diminta menemui pesikiater Ji Yong menepati janjinya pada sang suami Kini ia sedang duduk mengantri untuk berkonsultasi Sambil menunggu ia menelpon ibunya Rupanya ibunya sedang sibuk mengurusi tokonya Sebelum ibunya menutup telpon Ibunya bertanya Apakah Ji Yong akan mengunjunginya akhir pekan? Ji Yong menjawab Jika ia akan berkunjung Namun sang suami ada loka karya Jadi tidak bisa datang Setelah berbicara dengan ibunya di telpon Kini Ji Yong duduk berada di depan seorang pesikiater Di depannya sudah ada tumpukan kertas yang harus diisinya Ji Yong bertanya harga untuk melakukan tes ini Sang psikiater menjawab Totalnya adalah 350 dolar Ketika di rumah Daeyong menanyakan perihal konsultasi tadi kepada istrinya Namun istrinya menjawab Jika ia tidak mengambil konsultasi Karena biayanya sangat mahal Lagipula ia juga tidak merasa sakit yang parah Daeyong pun akhirnya terbangun di tengah malam Ia melihat istrinya yang sedang berdiri menatap ke jendela Ia lantas menghampiri istrinya dan bertanya Apakah kau Ji Yong? Dan bertanya balik dengan pertanyaan beruntun Apa maksudmu? Kau kenapa? Daeyong mendengar pertanyaan balik istrinya Yang menanyakan maksudnya Berarti dia adalah Ji Yong istrinya Bukan Ji Yong yang berbicara seperti orang lain Daeyong langsung mendekat erat istrinya Ia hanya takut jika istrinya kembali berbicara seperti orang lain lagi Daeyong menghampiri ibunya yang baru saja tiba dari Seo Ia menceritakan pada ibunya keadaan istrinya Daeyong berkata jika Ji Yong berbicara seperti orang lain Di situ ibunya terkejut Bahkan ia tidak mau mampir ke rumah anaknya untuk menemui Ji Yong Karena ia tak bisa berpura-pura tidak tahu Ibu Daeyong ini menolvan menantunya yang sedang membersihkan piring Ia berkata pada Ji Yong jika ia akan mengirimkan vitamin herbal Dan menyuruh Ji Yong untuk beristirahat Seperti yang ia katakan pada ibunya Jika ia akan mengunjungi rumah ibunya akhir pekan Namun tidak bersama Daeyong Karena sang suami ada loka karya Ji Yong menemani anaknya yang sedang bermain di rumah ibunya Lalu ia merasa lelah dan tertidur di lantai Ji Yong bermimpi ketika ia masih kecil dulu Ibunya bercerita jika dulu ibunya ingin menjadi guru Namun tak bisa Karena harus bekerja agar saudara-saudaranya bisa sekolah Lalu Ji Yong kecil bertanya Mengapa sekarang ibu tidak menjadi guru? Ibunya menjawab Karena ibu harus mengasuh kalian dengan baik Ji Yong kecil sedih Karena ibunya tak bisa menjadi guru karena dirinya Ibunya lalu merapikan rambut Ji Yong kecil sambil tersenyum Ji Yong terbangun saat merasa ada yang merapikan rambutnya Rupanya benar Sang ibu sedang memangku anaknya Keesokan paginya Ji Yong pergi menemui ketua Kim di sebuah kafe Ketua Kim mengajaknya bekerja di perusahaannya Ketua Kim mengajak Ji Yong untuk bekerja bersamanya Seperti saat dulu di perusahaan perencanaan Daeyang Ketika pulang kerja Dae Hyun dikejutkan dengan istrinya yang menyiapkan sebuah kuetak Dae Hyun sendiri bingung Padahal hari ini bukanlah hari ulang tahunnya Ji Yong berkata pada suaminya Jika ia akan kembali bekerja Ia akan bekerja bersama atasannya dulu saat masih bekerja di perusahaan Seperti yang pernah ia katakan pada istrinya Dae Hyun tidak senang jika istrinya tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan Maka Dae Hyun tersenyum senang dan mengatakan pada istrinya Jika ia akan mengambil cuti melahirkan untuk merawat Ah Young selama setahun Ji Yong membaca buku dan mempelajari di perpustakaan Cara membuat artikel Bukan berarti dia sudah tidak bisa membuat artikel Ia belajar agar ia tak lupa cara membuat artikel yang baik sebelum ia kembali bekerja Ji Yong menerima kiriman box berisi vitamin yang diberikan oleh ibu mertuanya Lantas ia menelpon ibu mertuanya untuk mengabarkan kirimannya telah sampai Ia juga mengatakan jika ia bekerja di sebuah perusahaan Sang mertua yang mendengar itu tidak senang Dengan lantang ia membantah menantunya itu Ibu Dae Hyun mengatakan Siapa yang akan menjaga Ah Young nanti Ji Yong menjawab Jika suaminya akan mengambil cuti melahirkan untuk menjaga anaknya selama satu tahun Ibu Dae Hyun yang mendengar itu tidak terima Ia marah pada Ji Yong karena telah menghancurkan karir anaknya Karena dituduh menghancurkan karir anaknya Ji Yong akan menjelaskan perkara cuti melahirkan itu Namun sang mertua tak mau mendengarkan penjelasannya Dan mematikan telepon secara sepihak Ibu Dae Hyun menelpon ibu Ji Yong bermaksud mengadu tentang hal yang dilakukan anaknya Ia bahkan mengatakan Ji Yong tidak normal Ia membeberkan semua yang dialami Ji Yong pada ibunya Ibu Ji Yong yang mendengarkan kondisi anaknya yang tidak baik-baik saja pun khawatir Ibu Dae Hyun juga menelpon Dae Hyun jika ia telah memberitahu pada besannya jika anaknya itu tidak normal atau sakit Dae Hyun yang mendengar penuturan ibunya pun merasa kesal Lantas ia bertanya Mengapa ibu memberitahu ibunya Ji Yong tentang keadaannya Sang ibu menjawab Jika ia mengkhawatirkan Dae Yong dan karirnya Dae Yong pun akhirnya bergegas untuk pulang menuju rumahnya Di jalan ia tersengaja bertemu dengan ibu mertuanya alias ibunya Ji Yong Karena tujuan mereka sama yaitu akan bertemu dengan Ji Yong Maka Dae Hyun mengantar ibu mertuanya itu menuju rumahnya Ibunya Ji Yong datang untuk menemui Ji Yong dan memeriksa sendiri keadaan anaknya itu Ia mengatakan pada anaknya untuk beristirahat yang cukup dan makan yang banyak serta teratur Kemudian ibunya ini akan pergi keluar rumah Tapi sebelum ibunya pergi Ji Yong kembali berbicara seperti orang lain Ia berbicara pada ibunya seolah dirinya adalah neneknya yang mengetahui bagaimana kehidupan ibunya Ia bahkan menyebut ibunya dengan namanya saja Dan mengatakan pada ibunya jika ia telah bekerja keras agar saudara-saudaranya bisa bersekolah Ibunya Ji Yong yang mendengar ucapan-ucapan anaknya itu terkejut Ia kini mendengarnya sendiri dan mengetahui bagaimana keadaan putrinya Ia menangis lalu mendekat putrinya dan bertanya kepada Dae Hyun Apa yang terjadi pada dirinya sehingga ia menjadi seperti ini Dae Hyun Saat pulang dari rumah Ji Yong, ibunya Ji Yong hanya terbaring dan termenung di atas kasurnya Lalu ia mendengar sang suami datang dan membelikan putranya satu box vitamin Ibunya Kim kini benar-benar marah kepada suaminya Ia langsung terbangun dari ranjangnya dan pergi ke ruang tengah Ibu Kim langsung membanting box vitamin yang baru saja dibeli suaminya untuk putranya Ia menangis dan berteriak mengapa suaminya ini selalu memperhatikan putranya saja Bahkan memberikan vitamin untuk putranya yang sehat dan tidak memperdulikan putrinya yang lain Lalu ia mengatakan dengan lantang, karena hidup dan besar seperti ini, Ji Yong menjadi sakit Setelah mendengar ucapan itu semua yang berada di dalam ruangan itu pun terdiam Terutama sang suami, Ji Yong kembali bertemu dengan teman rekan kerjanya dulu Ia mengatakan pada temannya itu, jika ia tak bisa bekerja dengan ketua Kim Karena mertuanya melarangnya untuk bekerja Ketika tengah malam, Dae Young mengatakan pada istrinya Jika ia tak bisa bekerja karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja Dae Young mengatakan pada istrinya, jika kadangkala istrinya itu berbicara seperti orang lain dan bukan dirinya Maka dari itu Dae Young meminta Ji Yong untuk menemui pesikiatan Dae Young juga meminta maaf pada Ji Yong, karena menikah dengan dirinya lah Ji Yong menjadi sakit seperti ini Ji Yong yang mendengar pernyataan dari suaminya itu terkejut Bahkan ia berdiri dan langsung memunggungi suaminya Dan menatap keluar jendela Kim Ji Suk, adik laki-laki Ji Yong, datang menemuinya Ia membawakan roti kacang merah yang kata ayahnya adalah roti kesukaan Ji Yong Ketika sampai di rumah kakaknya dan memberikan roti isi kacang merah Kakaknya menolak Ia berkata jika ia tak bisa makan roti isi kacang merah jika tak dikeluarkan isinya Ji Suk mengatakan bahwa kata ayah Ji Yong menyukai roti isi kacang merah Ji Yong yang mendengar penuturan adik laki-lakinya pun menjelaskan jika ia menyukai roti isi krim Justru yang menyukai roti isi kacang merah adalah Ji Suk sendiri Ji Suk yang mendengar penjelasan kakaknya hanya terdiam Lalu ia mengambil sebuah kotak yang lalu ia memberikan kepada kakaknya Ji Yong menerima kotak panjang dari Ji Suk dan membukanya Kotak tersebut berisi pena yang sangat Ji Yong inginkan sejak kecil Saat ayahnya memberikan pena itu hanya untuk Ji Suk, adik laki-lakinya saja Ji Yong memandangi pena itu dengan senang Setelah memberikan pena yang seperti miliknya dulu Ji Suk pamit pada kakaknya Ia juga berkata jika lain kali ia akan membelikannya roti isi krim Ji Yong datang menemui pesikiater dan membahas tentang yang dialaminya Ia berkata kepada pesikiater jika ia awalnya terkejut saat suaminya memberitahunya tentang dirinya Ji Yong berkata pada pesikiater yang kini sedang duduk di depannya Jika ini semua adalah salahnya karena ia tidak memiliki kemampuan sehingga ia menjadi seperti ini Namun pesikiater menepis hal-hal yang dikatakan Ji Yong dan mengatakan jika ini bukanlah salahnya Lalu pesikiater menanyakan padanya Apa yang biasanya kau lakukan ketika marah? Ji Yong kembali mengingat saat ia mengantri di sebuah toko sambil membawa anaknya Dan ia tersengaja menumpahkan minumannya Orang-orang yang berada di sana meledeknya bahkan mengatai Ji Yong lambat seperti cacing Ji Yong yang mendengar cemohan itu tidak terima Ia bertanya pada orang tersebut siapa dirinya hingga bisa ngatain Ji Yong seperti itu Lalu sang psikiater bertanya pada Ji Yong bagaimana rasanya melawan Apakah lega? Ji Yong menjawab lumayan Kini seorang anak kecil sedang bermain di sebuah taman bermain Ia ditemani oleh ayahnya Orang itu adalah Dae Yun Kini Ah Yong sudah besar dan Dae Yong yang menjaganya Dae Yong menggendong anaknya di punggungnya untuk pulang menuju rumah Di sisi lain, Ji Yong dengan blazernya berjalan memasuki lift Sambil membawa sebuah buku majalah di tangannya Dan membuka salah satu halaman yang berisi sebuah artikel Dalam artikel itu tertulis nama penulisnya Penulis artikel tersebut adalah Kim Ji Yong Ia sambil bekerja setelah Ah Yong sudah sedikit besar Dan suaminya Dae Yun mengambil cuti melahirkan Untuk menjaga anaknya saat Ji Yong bekerja Dan itulah kisah Kim Ji Yong Yang menceritakan tentang kehidupan patriarki di Korea Dan film pun selesai Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih